Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nabi Yusuf alaihi salam dikenal sebagai sosok laki-laki yang sangat tampan bahkan ketampanannya itu bisa mempesona para perempuan termasuk salah satunya ialah istri majikanya sebelum ia menjadi seorang nabi yaitu Siti Zulekho kisah Nabi Yusuf dengan Siti Zulekho ini pun sangat terkenal dan sangat menakjubkan ketika Nabi Yusuf menahan ahonafsunya dari godaannya namun kisah serupa juga pernah terjadi pada seorang soleh yang hidup jauh dari zamannya Nabi Yusuf alaihi salam dan dikabarkan bahwa kisah berikut ini Nabi Yusuf alaihi salam mengatakan bahwa kisah ini adalah kisah yang lebih menakjubkan dari kisah dirinya dengan Siti Zulekho dan tas bagaimana kisahnya simak terus video ini sampai akhir hanya di channel Lensa As Wajah namun sebelum lanjut kita mau ingetin kepada kalian nih jangan lupa subscribe channel ini dan aktifin juga lonceng notifikasinya serta like dan share video ini sebanyak-banyaknya mari kita sama-sama bangun channel ini dan menyebarkan share Islam ke banyak orang orang soleh itu ialah Abu Ayyub Sulaiman bin Yasar ia adalah seorang ahli ibadah yang tekun dan terpelihara dari fitnah termasuk fitnah yang datangnya dari seorang perempuan sebagaimana yang dijelaskan oleh Abu Nu'aim al-Asfahani dalam karyanya Hilyatul Awliya wa Tabaqoch al-Asfiyya bahwasannya suatu ketika Sulaiman bin Yasar keluar dari Madinah bersama seorang temannya sampai suatu ketika mereka singgah di Al-Abu'a lalu temannya itu mengambil bekal kemudian bertolak ke pasar untuk berbelanja keperluan mereka sementara itu Sulaiman tetap berada di tenda saat itu Sulaiman bin Yasar adalah sosok orang yang berparas paling tampan dan ia termasuk manusia yang paling warok atau berhati-hati dan ketika sedang berada di tenda sendirian itu ternyata Sulaiman dilihat oleh seorang wanita badui dari puncak bukit yang sedang berada di tendanya ketika wanita itu melihat ketampanan dan keindahan Sulaiman maka dia segera menghampirinya sambil mengenakan burkok atau penutup muka dan sarung tangan wanita itu pun datang lalu duduk di hadapan Sulaiman dan menyingkapkan wajahnya seakan-akan itu adalah belahan bulan wanita tersebut juga berkata apakah engkau mau memberiku? mendengar ucapan wanita tersebut Sulaiman mengira bahwa si wanita itu menginginkan makanan maka dia pun mengambilkan sisa bekalnya untuk diberikan kepadanya namun wanita itu berkata aku tidak menginginkan ini tapi menginginkan apa yang biasa dilakukan laki-laki terhadap istrinya mendengar ucapan wanita tersebut Sulaiman pun terkejut ketakutan dan berkata iblis telah membawamu kepadaku Sulaiman akhirnya membenamkan kepalanya ke arah bajunya lalu dia pun mulai meratap dan terus menangis tatkala wanita itu melihatnya demikian dia pun kembali menurunkan burkok ke wajahnya lalu melangkahkan kakinya untuk kembali ke tendanya sendiri lalu tak lama kemudian teman Sulaiman pun datang setelah berbelanja untuk kebutuhan mereka tatkala sang teman melihat Sulaiman dengan mata bengkak karena menangis dia pun bertanya apa yang membuatmu menangis maka Sulaiman pun menjawab aku baik-baik saja aku hanya ingat anak perempuanku temannya yang tidak percaya dengan ucapan Sulaiman itu pun kembali berkata tidak engkau pasti punya cerita lain anak perempuanmu itu telah wafat 3 tahun lalu temannya pun terus mendesaknya hingga akhirnya Sulaiman menceritakan tentang wanita baduy yang menghampiri dan menggodanya itu lalu setelah mendengar cerita Sulaiman maka temannya pun langsung meletakkan makanannya dan ia pun menangis dengan keras Sulaiman kemudian bertanya kepadanya lalu apa yang membuatmu menangis maka temannya berkata karena aku lebih berhak menangis daripada kamu Sulaiman pun bertanya lagi kepadanya mengapa demikian lalu temannya menjawab sungguh aku takut seandainya aku berada di posisimu seperti tadi tentu aku tidak sabar terhadapnya akhirnya mereka berdua pun terus menangis dalam waktu yang cukup lama dan ketika Sulaiman sampai ke Mekah kemudian melaksanakan tawaf sa'i dan menghampiri hajar aswat kemudian dia menyelubungkan pakaiannya lalu mengantuk namun tiba-tiba ada seorang lelaki sangat tampan berpostur tinggi mempesona dan beraroma sangat wangi yang menghampirinya Sulaiman pun bertanya kepadanya siapakah engkau semoga Allah merahmatimu maka lelaki-leki tersebut kemudian menjawabnya aku Yusuf bin Ya'kub mendengar nama tersebut Sulaiman pun kaget dan berkata Yusuf al-Siddiq dia pun menjawabnya ya dan Sulaiman pun kembali berkata kepadanya sesungguhnya perihalmu dan perihal wanita pembesar itu adalah perihal yang sangat menakjubkan yang dimaksud Sulaiman adalah kisah Nabi Yusuf dan Zulekho yang begitu menakjubkan mendengar perkataan Sulaiman maka Nabi Yusuf kemudian berkata kepadanya perihalmu dan perihal wanita di Al-Abuah itulah yang lebih menakjubkan sahabat beriman begitulah hidup manusia penuh dengan ujian dan godaan-godaan yang selalu mendatanginya termasuk godaan sahwat dari lawan jenis yang bisa menjerumuskan hidup manusia dalam dosa yang begitu besar maka dibutuhkan iman dan ketakuan yang tinggi kepada Allah SWT untuk mampu menahau-nahau nafsu semacam itu semoga dari kisah singkat penuh hikmah kali ini dapat menambah keimanan dan kecintaan kita kepada Allah SWT sehingga rahmat dan keridoannya bisa kita dapatkan di dunia dan di akhirat amin ya Allah ya rabbal alamin jangan lupa like dan share video ini sebanyak-banyaknya yang mudah-mudahan ini bisa menjadi landang pahala jariah bagi kita terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya dan sungguh kebenaran hanya milik Allah SWT dan mohon maaf jika ada kesalahan itu merupakan suatu kelalaian dari kami Wallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati